Tidak hanya di kota Manado yang bersebelahan dengan Minahasa Utara, kemeriahan dalam menyambut hari raya Natal dan Tahun Baru juga terlihat di Markas Kepolisian Sektor di Membe, Minahasa Utara. Seperti terlihat, di beberapa sisi mapolsek telah terpajang sejumlah hiasan pernak-pernik dan ornamen Natal yang begitu meriah. Hal ini memang menjadi satu contoh dalam menjaga toleransi antarumat beragama di Minahasa Utara, khususnya di Polsek di Membe, karena sebagian anggota dan bahkan pimpinan di Polsek di Membe beragama muslim. Dijelaskan Ketua Bayangkari Polsek di Membe, Ibu Ayu Ferdian Marta Dinata, bahwa ini merupakan bentuk kebersamaan mereka sebagai bagian dari Polsek di Membe dan juga sebagai bentuk dukungan atas diterimanya Harmony Award oleh Pemkat Minahasa Utara sebagai kabupaten paling toleransi dalam beragama di Indonesia. Oh iya, ini kami sedang melakukan menghias pohon Natal, ini sebagai bentuk kami toleransi antarumat beragama yang dimana sebenarnya akan merayakan Natal dan ini juga sebagai bentuk kami mendukung Harmony Award yang sudah didapatkan di Minahasa Utara karena di Minahasa Utara ini toleransi umat beragamanya sangat tinggi sekali, jadi kami sangat mendukung untuk menghias pohon Natal ini sebagai toleransi antarumat beragama. Diharapkan juga agar kedamaian dan toleransi antarumat beragama di Minahasa Utara selalu terjaga saat Natal tiba nanti. Warga juga diimbau untuk tidak termakan isu atau hoax yang berniat memprovokasi dan merusak kerukunan umat beragama di Minahasa Utara dan Sulawesi Utara. Eduard Siwi, Jimi Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.